Intro Baik, selamat datang kembali di mata kuliah manajemen produksi dan operasi Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang proses strategi atau strategi proses Nah disini saya akan mengangkat diskusi mengenai Herli Davidson yaitu perusahaan global di bidang otomotif Jadi disini kita akan memperhatikan dan mengulik strategi apa yang digunakan oleh Herli Davidson Nah sebagai outline kita akan membahas mengenai 4 proses strategi yaitu 4 strategi proses Kemudian tipe pemilihan equipment, kemudian analisis proses dan desain dari layout Kemudian hal-hal lain terkait dengan pertimbangan dan pelayanan dalam proses desain atau desain proses Pembahasan mengenai produksi teknologi atau teknologi produksi juga akan masuk dalam video kali ini Jadi mungkin video ini akan lebih panjang dibanding video sebelumnya Kemudian kaitan dengan teknologi yang digunakan dalam pelayanan kegiatan manufakturing dan redesign proses Kita akan membahas cara untuk meredesain suatu proses manajemen produksi dan operasi yang ada di suatu perusahaan manufaktur Oke untuk learning objektif atau capaian ketika Anda sudah mempelajari atau menyelesaikan bab ini Itu ada 4 Yang pertama Anda diharapkan dapat menjelaskan 4 strategi proses Kemudian Anda dapat menganalisis proses produksi dan operasi Dan poin ketiga adalah menjelaskan interaksi pelanggan dalam proses layanan Jadi antara produsen dan konsumen itu Anda bisa menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi Dan kaitannya dengan manajemen produksi Dan poin keempat adalah mengidentifikasi kemajuan terbaru dalam teknologi produksi Nah nanti kaitannya dengan fleksibel manufakturing system Ada teknologi automatic guided vehicle Kemudian ISRS atau automatic storage and retrieval system Nah jadi 4 objektif inilah yang akan Anda dapat setelah Anda mempelajari bab ini Oke yang pertama kita membahas mengenai hard drive engine Jadi perusahaan hard drive engine kalau kita tinjau dari kegiatan manufakturingnya Dia termasuk jenis yang melakukan kegiatan pengulangan atau manufakturing dengan proses yang sama terus menerus Makanya disebut repetitive manufacturing works Nah hard drive engine ini merupakan satu-satunya perusahaan motor Amerika Serikat yang memimpin pasar utama Pasar utama di bidang moge atau motor gede Nah dalam proses produksinya atau manajemen produksinya Si hard drive engine ini lebih menakankan ke kualitas dan lean manufakturing Jadi efisiensi dalam segala aspek manufaktur Sebagai info saja jadi dulunya Amerika Serikat itu termasuk kesulitan dalam menerapkan lean manufakturing Dan mereka belajar ke Jepang sehingga kota Detroit yang merupakan pusat otomotifnya Amerika Itu mempelajari yang namanya robust design Dan kita kenal sebagai metode Taguchi Nah dari mempelajari dari negara lain dari Jepang Si Amerika ini setelah 2 tahun itu dia mampu mengejut produksi Pangsa besar otomotifnya gitu Jadi produknya jadi semakin lebih kompetitif Karena agak prokoproduksi dan segala hal yang terkait dengan Cost atau biaya untuk produksi itu bisa ditekan dan lebih diefisiensi Nah jadi Amerika Serikat belajar dari Jepang terkait dengan lean manufakturing Nah konsep lean manufakturing itu sebetulnya adalah bahan sesuai kebutuhan sistem Jadi bahan yang dibutuhkan itu tidak ditampung di gudang secara jumlah besar gitu Melainkan just in time Jadi apa yang dibutuhkan dalam suatu waktu itu yang ada Kemudian banyak variasi produk yang mungkin dibuat Jadi selain juga menghemat space ya Pemanfaatkan gudang dia juga dapat membuat produk yang bervariasi Jadi filosofinya adalah lean manufakturing Kemudian lini produksi berulang yang dijatuhkan dengan ketat Ini adalah ciri dari early division Lini produksi yang berulang Dan mungkin layoutnya adalah produk layout Yang dijatuhkan dengan ketat Ini adalah proses perakitan atau fabrikasi Atau manufakturing produknya early division Jadi ada fase frame Frame sebagai material mentah Itu ditekuk ya Dengan bending Kemudian frame building Lakitan Ini dalam suatu sel-sel manufaktur gitu ya Dari suatu sel manufaktur ke sel manufaktur yang lain Kemudian ada frame machining Jadi frame yang sudah di Tadi yang sudah dibentuk Kemudian di machining Kemudian ada berbagai proses lainnya Nah disini ada hot paint frame painting Ada pengecatan frame gitu Nah setelah itu masuklah ke dia assembly line Jadi di assembly line ini Semua gabungan ya Semua gabungan dari frame itu Kemudian digabungkan dengan komponen lain Itu bisa jadi mesinnya Kemudian ada kenal pot dan lain sebagainya Ban Nah setelah di assembly Kemudian ada testing disini Jadi 28 kali test Sebagai quality control dari Dari Harley Davidson Oke setelah itu Kemudian Produk siap dipasarkan Nah urutan dalam assembly linenya ini Kalau anda perhatikan disini Oil tank Kemudian shock dan fork dari rodanya Kemudian handlebar Kemudian Ada roda Kemudian ada tanky Ini Wheel walk cell Artinya Cell yang Atau bagian Atau divisi Manufaktur yang bertugas Untuk mempersiapkan roda gitu ya Wheel walk cell Air cleaner Itu juga untuk Kaitannya dengan mesin gitu Oke ini adalah Part-part yang berhubungan dengan Produk motor Harley Davidson Jadi proses flow diagramnya Ditulis sedemikian rupa Jadi mulai dari persiapan Bahan-bahan mentahnya Kemudian Di sisi assembly-nya Dan Kemudian sampai ke testing Jadi proses strategi itu Tujuannya adalah untuk menciptakan Proses yang menghasilkan produk Yang memahami persyaratan pelanggan Walaupun terdapat kendala biaya Dan kendala manajerial lainnya Jadi Ini untuk Memenuhi Persyaratan pelanggan Artinya ekspektasi pelanggannya Misalkan tadi Harley Davidson ingin Motornya memiliki warna yang Modif Sesuai yang diinginkan Pelanggan Jadi mungkin dia bisa Custom Dari pabriknya Oke jadi Dasar dari proses strategi ini Muncul dari Pertanyaan Bagaimana cara menghasilkan suatu produk Untuk Atau Memberikan layanan yang Memenuhi Bahkan melampaui persyaratan pelanggan Kemudian memenuhi Sasaran biaya dan manajerial Kemudian memiliki efek jangka panjang Dalam aspek Efisiensi dan fleksibilitas produksi Dan biaya dan kualitas Nah itu tadi Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Biayanya bisa lebih ditekan Kualitasnya bisa Tetap naik Antanya lebih efisien Di goalnya adalah Lean Lean manufacturing Jadi konsep Manufacturing yang Berdasarkan efisiensi Dan memanfaatkan segala Potensi yang ada di suatu pabrik Nah proses strategi Atau Strategi proses Ini ada 4 Sebagai dasarnya Tapi nanti Kombinasinya bisa Tak terbatas Jadi Dasarnya itu ada 4 Strategi dasar Dalam pengelolaan proses Transformasi Atau perubahan Nilai suatu produk Dari barang Mentah menjadi produk jadi Yang pertama adalah Proses fokus Kemudian Yang kedua Repetitif fokus Yang ketiga Produk fokus Yang 4 Mass customization Atau kostumisasi Dalam jumlah yang Besar Jadi ada 4 4 proses strategi 4 proses dasar Strategi dasar itu Proses fokus Repetitif fokus Produk fokus Dan Mass customization Nah sebelum kita masuk Ke penjelasan Masing-masing Strategi itu Kita Perkenalkan dulu Yang namanya Cost Cost atau biaya Untuk membuat Suatu produk Jadi ada Fixed cost Dan variable cost Fixed cost Itu biaya tetap Dan variable cost Itu biaya Variable Itu adalah jenis biaya Yang paling umum Ditemukan di semua Perusahaan Manufaktur Nah contohnya ini McDonald's boleh menjual 1000, 2000, atau 3000 Bagar dalam 1 bulan Gaji karyawan dan Biaya sewa Bangunan akan tetap sama Jadi Itu adalah fixed cost Terkait dengan Gaji karyawan Kemudian Biaya sewa Fixed cost Atau biaya tetap Adalah Biaya yang jumlahnya Tetap Tan tepat Terpengaruhi oleh Banyak atau sedikitnya Barang yang dijual Atau dihasilkan Jadi Ini menjadi Kalau di akuntansi Bisa jadi beban Beban Atau Beban Keuangan Karena Kita mau Produksi Jumlah besar Mungkin sedikit Ongkos yang dikeluarkan Tetap sama Itu fixed cost Jadi Biaya tetap akan Ternasa makin hemat Apabila Produksi atau penjualan Makin besar Dalam periode 1 bulannya Nah Karena Produk yang dihasilkan Lebih banyak Biaya yang dikeluarkan Sama Maka Harga pokok produksi Bisa lebih Sedikit Bisa lebih Ditekan Kemudian Variable cost Atau biaya variable Jadi contohnya Misalkan Bahan baku Cheeseburger Seperti Roti Kentang goreng Kemudian Beef Nah itu adalah Contoh variable cost Di restoran cepat Saji McDonald Mengapa? Karena semakin banyak McDonald Menjual Produk tersebut Cheeseburger tersebut Makin banyak Pula bahan baku Yang digunakan Yang membuat Variable restoran Makin tinggi Jadi variable cost Itu adalah Biaya yang akan Perubah menjadi Besar atau kecil Tergantung pada Banyaknya produk Dan jasa yang Dihasilkan Atau Dijual Nah disini Nah disini Anda perhatikan Disini ada Low Process Volume Dan Variate Jenis Variasi Dari produk Jadi Ini Yang atas Ini volume Jadi volume rendah Kemudian ada Repetitive process Dan volume tinggi Nah variety One or few unit Per run Low customization Ini lebih ke Proses fokus Artinya apa Kalau kita ingin Punya Varietas produk Yang banyak Maka kita bisa pakai Kalau dia Low volume Bisa pakai Proses fokus Strateginya Proses fokus Kalau Kita mau Variasinya Banyak Dan volume Dan volume nya besar Kita bisa pakai Mass customization Ini Sulit untuk Diterapkan Tapi Ya Dengan strategi Yang pas Itu bisa Contohnya adalah Perusahaan yang Menggunakan Strategi ini Dell Dell Computer Ada juga Satu lagi Asus ya sekarang Jadi Produknya Asus kan Dia Tiap 2 bulan sekali Mungkin Atau 3 bulan sekali Keluar produk baru Dengan Variasi Fitur Yang Beragam Jadi Mass customization Dia pakai Strategi Mass customization Oke Kemudian Change in Modul Modul Run standardized Modul Oke Disini Oke Ada Istilah Modul Jadi apa itu Modul Saya akan Jelaskan Jadi suatu Suatu Produk Kalau kita punya Produk Ini Kalau kita Pecah Kita Bagi Ini Bisa Terjadi Dari Modul Modul Satu Ini Modul Dua Dia punya Modul Tiga Modul Empat Modul Ini Ini Bisa Tersusun Dari Yang namanya Chang Tiap-tiap Chang Ini Ada Tersusun Dari Komponen Ini Ada Komponen Komponen Ini Ada Komponen Komponen Jadi Ada Produk Ini Ada Modul Ada Chang Ini Ada Komponen Ada Produk Modul Chang Komponen Ya Dari Penyusun Suatu Barang Produk Atau Barang Terus Susun Dari Susun Atas Atau Modul Di bawahnya Modul Itu ada Yang Istilahnya Ini Ya Modul Ada Chang Kemudian Di bawah Chang Ada Komponen Apa Modul Misalkan Modul PCB Di dalam PCB Ada berbagai macam Hal-hal lain Misalkan Misalkan Di dalam PCB Ada Yang namanya IC Nah Jadi Integrated Circuit Ini namanya Chang Nah Integrated Circuit Ini Terdiri dari Berbagai macam Komponen Misalkan Kapasitor Resistor Resistor Dan Dari Nah Ini Yang kita Kenal Sebagai Penyusun Satu produk Susunan Satu produk Komponen Gabungan Dari Komponen Membentuk Satu Chang Gabungan Dari Beberapa Chang Membentuk Modul Gabungan Dari Beberapa Modul Membentuk Satu Yang namanya Produk Itu Proses Volume Dan Varitas Disini Perubahan Di Aksesoris Misalkan Great Quality Dan sebagainya Ini Buru Strategi Buat Fixed Variable Cost Jadi Kalau Variable Cost Tinggi Fixed Cost Tinggi Berarti Strateginya Tidak Baik Sedang Ada Hal Yang Salah Di Perusahaan Tersebut Kalau Produk Fokus Itu Contohnya Barang-barang Yang Menarapkan Strategi Produk Fokus Adalah Bisa Berupa Makanan Kemudian Barang-barang Kalau Manufaktur Bahan-barang Mentah Seperti Steel Frame Steel Besi Hollow Dan Sebagainya Pertama Proses Fokus Ciri-cirinya Fasilitas Diatur Di Sekitar Kegiatan Atau Proses Tertentu Dan Membutuhkan Peralatan Serba Guna Dan Tenaga Terampil Nah Dia Punya Kelebihan Di Tingkat Fleksibilitas Produk Yang Tinggi Bisanya Biaya Tinggi Dan Pemanfaatan Peralatan Rendah Kedera Kedera Produk Dapat Sangat Bervariasi Sehingga Perencanaan Dan Penjadwalan Menjadi Hal Yang Sangat Berpengaruh Ini Proses Fokus Jadi Input Ini Contoh Yang Disini Adalah Kegiatan Bedah Di Rumah Sakit Jadi Ini Proses Fokus Jadi Low Volume Volume Rendah Tapi Variasinya Besar Nah Ini Di Rumah Sakit Ini Kan Banyak Sekali Jenis Penyakit Yang Orang Yang Sakit Yang Datang Ke Rumah Sakit Dengan Berbagai Macam Penyakit Maka Disini Punya Banyak Unit Unit Misalkan Kalau Sakit Mata Di Unit Mata Kalau Misalkan Sakit Kulit Khususus Dokter Kulit Seperti Itu Jadi Contohnya Ini Strategi Yang Dipakai Adalah Proses Fokus Kita Lihat Proses Fokus Seperti Apa Fasilitas Diatur Di Sekitar Kegiatan Atau Proses Terkentu Kemudian Membutuhkan Peralatan Serba Guna Dan Tenaga Terampil Tingkat Flexibilitas Produk Tinggi Biasanya B tinggi Dan Penuatan Peralatan Rendah Kemudian Yang Kedua Repetitif Fokus Jadi Ciri-cirinya Fasilitas Sering Diatur Sebagai Jalur Perakitan Ditandai Dengan Modul Dengan Bagian Dan Rakitan Yang Dibuat Sebelumnya Jadi Modulnya Sudah Siap Bisa Beli Dari Vendor Jadi Perusahaan Tidak Perlu Membuat Modul Dari Awal Dan Modul Dapat Digamungkan Untuk Banyak Opsi Keluaran Jadi Modul Yang Sama Bisa Digunakan Untuk Menghasilkan Produk Barang Yang Berbeda Kemudian Ini Kurang Fleksibel Daripada Fasilitas Yang Berfokus Pada Proses Tapi Lebih Efisien Karena Dia Fokus Ke Produk Repetitif Fokus Jadi Variasinya Memang Lebih Rendah Tapi Dia Punya Efisiensi Yang Lebih Besar Karena Barang Yang Dihasilkan Lebih Banyak Fix Cost Fixed Cost Tetap Tapi Jumlah Barang Indes Lebih Banyak Lebih Efisien Proses Ini Repetitif Fokus Contohnya R.D. Fizen Tadi Raw Material Dan Berbagai Modul Sebagai Input Banyak Jenis Engine Sebagai Input Kemudian Setelah Diproses Ini Proses Manufaktur Di Dalam Sini Ada Proses Bending Kemudian Mealing Turning Dan Sebagainya Kemudian Akan Menghasilkan Ini Modul Kombinasi Dari Modul Akan Menghasilkan Banyak Output Luaran Dari Produknya Jadi Ini Adalah Repetitif Fokus Strateginya Yang Dikejar Adalah Banyaknya Jumlah Produk Dengan Variasinya Yang Lebih Rendah 1C Yaitu Produk Fokus Memiliki Ciri-ciri Fasilitas Diatur Oleh Jenis Produk Jadi Mesin Ditempatkan Secara Urut Berdasarkan Cara Pembuatan Suatu Produk Ini Produk Fokus Volume Tinggi Tapi Variasi Produk Rendah Proses Produksi Yang Panjang Dan Berkelunjutan Memungkinkan Proses Yang Efisien Biasanya B tetap Tinggi Tapi B variablenya Rendah Umumnya Tenaga Kerja Kurang Terampil Contohnya Ini Dalam Pembuatan Misalkan Keripik Kentang Kemudian Pembuatan Kaos Kita bisa Pakai Produk Fokus Strateginya Anda Perhatikan Disini Typical Input 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 Relatif Lebih Sedikit Lebih Karena Baranya Cenderung Lebih Monoton Produk Paling yang Berbeda Adalah Outputnya Di Kalau Kasusnya Keripik Kentang Ini Berat Bungkus Keripik Kentang Dengan Kemasan Berapa Gram Berapa Gram Ini Contoh Untuk Produk Fokus Strategi Dalam Manajemen Produksi Untuk Memperoleh Efisiensi Dari Proses Produksi Produksi Fokus Nah Sekarang Mesh Customization Dan Produksi Barang Dan Jasa Yang Cepat Dan Murah Untuk Memangaskan Hasrat Pelanggan Jadi Pelanggan Banyak Request Jadi Kostumisasi Menurutkan Suatu Hal Yang Wajib Bagaimana Untuk Memangaskan Barang Yang Cepat Dan Tetap Murah Dengan Variasi Yang Banyak Jadi Ini Merupakan Metode Yang Menggabungkan Flexibilitas Dari Proses Fokus Dengan Efisiensi Dari Produk Fokus Oke Ini ya Jadi Seperti kita Ketaui Sebelum Mask Customization Ini Dikenal Secara Luas Ditinggal Dari Produk Produk Seperti Kendaraan Sepedah Software Dan Sebagainya Pada Tahun 1970-an Dia Jenisnya Style Dari Kendaraan Itu Masih Perjumpahan 18 Masih Sedikit Tapi Di Abad Ke 21 Di Tahun 2000-an Ada 1212 Gaya Dari Vehikel Atau Kendaraan Desain Berbiasa Jadi Semula 18 Jadi 1212 Jadi Sepedah Juga Yang Semula Hanya 8 Pada Tahun 1970 Dan Pada Abad Ke 21 Mencapai 211 Tipe Sepedah Untuk Software Sendiri Malah Perkembangannya Sangat Besar Sekali Pada 1970-an Komputer Masih Jarang Sekarang Abad Ke 21 Sudah Mencapai 400 Ribuan Restoran Restoran Dan seterusnya Intinya Strategi Produksi Dan Operasi Itu Mempengaruhi Dari Variasi Produk Yang Dapat Dihasilkan Tentu Tidak Lepas Juga Dari Teknologi Yang Ada Nah Ini Mask Customization Kustomisasi Masal Suatu Jenis Produk Contohnya Adalah Dell Jadi Volumenya Tinggi Produknya Berupa Laptop Kemudian Variasi Produknya Juga Puas Sehingga Dell Berhasil Menerapkan Mask Customization Untuk Produksi Produk Laptop Ciri-ciri Dari Mask Customization Desain Produknya Imaginatif Kemudian Desain Prosesnya Flexible Manajemen Persediaan Yang Terkontrol Dengan Ketat Dan Jadwal Yang Ketat Dan Mitra Rantai Pasokan Yang Responsif Rantai Pasokan Ini Maksudnya Yang Supply Bahan Banyak Diputuhkan Untuk Membuat Suatu Produk Sebut Vendor Nah Ini Perbandingan Dari Tab-tab Prosesnya Jadi Untuk Proses Fokus Low Volume Variasi Tinggi Small Quantity And Large Variety Of Products Repet Fokus Modular Long Run Langsung Lama Biasanya Produk-produk yang dihasilkan Sudah standar Ternyata Modul Dipengaruhi oleh Modul Produk yang Dibuat Kalau Produk Fokus Dia Jumlahnya Besar Tapi Variasinya Rendah Mask Customization Menghasilkan Produk Dalam Jumlah Yang Besar Dan Variasi Produknya Juga Besar Nah Dari Pekerjanya Sendiri Untuk Yang Proses Fokus Lebih Banyak Pekerja Yang Memiliki Keahlian Khusus Kalau Repetitif Fokus Modular Cenderung Lebih Rendah Moderate Menengah Yang Produk Fokus Bahkan Yang Skillnya Tidak Terlalu Menengah Skill Rendah Bisa Kalau Mask Customization Ini Justru Operator Harus Meliki Banyak Keahlian Flexible Operator Ini Karakternya Kalau Low Volume High Variety Untuk Proses Fokus Dia Ada Instruksi Untuk Masing-masing Pekerjaan Kalau Strateginya Adalah Repetitif Fokus Dia Cenderung Lebih Sedikit Perubahan Dalam Instruksinya Karena SOP Yang Dibuat Itu Makan Sama Karena Direpetitif Atau Berulang Nah Sini Bisa Anda Beca Oke Saya Cepatkan Aja Untuk Menahmat Waktu Fokus Proses Ini Berfokus Untuk Menaikan Efisiensi Strategi Proses Ini Apa Tujuannya Untuk Menaikan Efisiensi Lasernya Jadi Yang Diatur Itu Sebenarnya Lini Produksi Kedalamannya Yang Diatur Maksudnya Apa Kedalaman Lini Produksi Ini Berarti Kaitannya Adalah Optimasi Dalam Kaitannya Dengan Pelanggan Produk Kemudian Pelayanan Teknologi Untuk Membuat Produk Itu Sendiri Oke Kemudian Untuk Pemilihan Equipment Dan Kalau Anda Mau membuat Suatu Produk Bahkan Anda Berkeinginan Untuk membuat Produk Masal Jadi Seleksi Seleksi Dari Equipment Atau Pemilihan Equipment Berupa Mesin Mesin Dan Peralatan Yang Harus Anda Lakukan Itu Anda Harus Mempertimbangkan Pengambilan Keputusan Yang Matang Karena Untuk Menentukan Hal ini Itu Akan Jadi Sangat Rumit Dan Banyak Alternatif Yang Makin Tersedia Pertimbangan Pertimbangan Yang Bisa Anda Pakai Itu Bisa Dari Sisi Biaya Kemudian Keuangan Perusahaan Anda Dan Stabilitas Pasar Selain Itu Kualitas Dari Equipment Yang Anda Beli Kemudian Kapasitas Dan Fleksibilitas Untuk Membuat Produk Itu Juga Perlu Diperhatikan Jangan Sampai Anda Membeli Mesin Tetapi Fleksibilitas Rendah Sehingga Anda Terbatas Untuk Membuat Suatu Produk Tapi Biasanya Kalau Mesin Yang Fleksibilitas Rendah Biasanya Punya Endurance Yang Baik Proses Analisis Dan Desain Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Merancang Proses Transformasi Barang Mentah Menjadi Produk Itu Ada Beberapa Hal Di Sini Yang Pertama Anda Harus Menanyakan Kepada Diri Anda Apakah Proses Dirancang Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Apakah Proses Tersebut Menghilangkan Langkah-langkah Yang Tidak Menambah Nilai Jangan Jangan Anda Merancangkan Suatu Proses Untuk Membuat Produk Tapi Berbelit Sehingga Banyak Sekali Kegiatan Yang Membazir Atau Tidak Menambah Nilai Suatu Barang Apakah Proses Tersebut Memaksimalkan Nilai Pelanggan Berhubungan Berhubungan Dengan Keinginan Pelanggan Apakah Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Pelanggan Apakah Proses Akan Menaikan Jumlah Permintaan Terhadap Produk Ketika Anda Mengubah Suatu Proses Produksi Tanyakan Apakah Yang Anda Lakukan Itu Akan Menaikan Jumlah Permintaan Terhadap Produk Tersebut Jadi Perubahan Proses Produksi Yang Anda Lakukan Jadi Proses Analisis Ini Bisa Dilakukan Atau Dibuat Dengan Diagram Alir Dan Pemotaan Fungsi Waktu Kalau Diagram Alir Dia Menunjukkan Pergerakan Material Kalau Pemotaan Fungsi Waktu Dia Menunjukkan Aliran Dan Kerangka Waktu Atau Timeline Ini Berdasarkan Fungsi Waktu Jadi Ada Customer Sales Production Control Ada Plan A Warehouse Atau Gudang Plan B Dan Transport Sumbu Y Ini Sumbu X Ini Ada Hari Di sini Anda Lihat Order Product Jadi Customer Meminta Product Tersebut Atau Memasang Product Tersebut Kemudian Dari Sales Menerima Order Customer Kemudian Meneruskan Order Tersebut Ke bagian Produksi Nah Di bagian Produksi Ini Ada Langkah Tunggu Di sini Ya Akan Diproses Lebih Dahulu Membutuhkan Waktu Nah Kemudian Bagian Produksi Menghubungi Atau Mengorder Ke Bagian Plan A Misalkan Ini untuk Proses Manufacturing Jenis Mesin Bubut Misalkan Untuk proses Membutuhkan Membutuhkan Memorder Itu Lipat Pateng Ini Bubut Tadi Order Kemudian Work in Process WIP Dari Gudang Work in Process Oke Kemudian Gudang Menunggu Kemudian Plan B Ya Di Transport Kemudian Balik Lagi Ke Warehouse Kemudian Ada Produk Disini Ini Dibutuhkan Waktu Jadi Untuk Proses Order Ini 12 Hari Wait Order Ini Production A Ini Waktu Satu Hari Ini Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Tiap Bagian Ini Ya Anda Bisa Lihat Ini 4 Hari Dibutuhkan Untuk Dari Warehouse Menuju Ke Transport Oke Kemudian Untuk Memindahkan Dari Transport Menuju Ke Warehouse Dia Butuh Waktu Satu Hari Oke Kemudian Dari Warehouse Dia Akan Dikirim Ke Plan B Butuh Waktu 10 Hari Kemudian Proses Yang Terjadi Di Plan B Berlangsung Selama Satu Hari Kemudian Plan B Menghasilkan Produk Nah Produk Kirim Lagi Ke Kudang Ini Di Warehouse Kemudian Prosesnya Tidak Sampai Satu Hari Bisa Langsung Dikirim Ke Bagian Transport Dan Diserahkan Ke Konsumen Dalam Waktu Satu Hari Jadi Total Dari Pembuatan Produk Yang Diorer Dari Konsumen Ini Adalah 52 Hari Nah Ini Kan Adalah Baseline Tempor Function Map Kemudian Dia Punya Target Misalkan Anda Ubah Prosesnya Anda Punya Target Anda Ubah Anda Ingin Jadi Ini Dalam Waktu 6 Hari Saja Yang Semula 52 Hari Anda Bisa Lihat Disini Yang Dipercepat Adalah Waktu Disini Kalau Anda Mempercepat Waktu Berarti Anda Memper Mengubah Proses Proses Apa Yang Diubah Bisa Jadi Anda Mengubah Desain Sehingga Prosesnya Berubah Atau Anda Mengubah Mesin Yang Ada Sehingga Bisa Memiliki Kapasitas Proses Yang Lebih Cepat Atau Bahkan Anda Tidak Mengubah Jenis Mesin Atau Jenis Desain Dari Produknya Tapi Anda Memiliki Atau Memilih Vendor Yang Bisa Menghasilkan Atau Mensuplai Barang Kepada Anda Dengan Lebih Cepat Jadi Macem-macem Caranya Yang Jelas Anda Bisa Memetakan Dulu Dari Customer Sampai Ke Customer Lagi Produk Itu Customer Produksi Sampai Ke Customer Lagi Itu Bisa Anda Petakan Terlebih Terlebih Waktunya Yang Ingin Anda Capai Disini Anda Lihat Prosesnya Banyak Yang Berulang Atau Proses Yang Tidak Menambah Nilai Satu Barang Dari Warehouse Kemudian Ke Transport Kemudian Balik Lagi Warehouse Balik Lagi Ke Plan B Baru Lagi Warehouse Ini Bisa Di Percepat Jadi Dari Order Product Proses Order Production Control Order Dari Plan Di Sini Mulai Dikerjakan Dan Dikerjakan Kemudian Walk-in Proses Masih Di Plan Yang Sama Kerjakan Lagi Sampai Ke Warehouse Itu Hanya Satu Kali Jadi Tidak Berulang Ulang Seperti Ini Jadi Ke Kudang Ini Dari Warehouse Dari Plan Ke Warehouse Kemudian Plan B Kemudian Ke Transport Kemudian Balik Lagi Warehouse Jadi Warehouse Hanya Sekali Warehouse Kemudian Langsung Ketransport Produknya Udah Jadi Langsung Ketostum Itu Contoh Untuk Time Function Map Fungsi Waktu Nah Dalam Perkembangannya Satu Produk Ban mentah Tadi Berubah Menjadi Ban mentah Berubah Menjadi Produk Itu Ada Nilai Yang Bertambah Di Dalam Komponen Atau Ban mentah Tadi Kita Bisa Menganalisis Dengan Memotakan Aliran Nilai Atau Value Stream Mapping Bisa Kenal Sebagai FSM Value Stream Mapping Jadi Fungsinya Adalah Untuk Mengidentifikasi Dimana Nilai Tambah Dalam Selur Kursus Produksi Termasuk Rantai Pasokan Dan Juga Untuk Identifikasi Ini Itu Dilakukan Dari Pelanggan Kembali Ke Pemasok Ini Dari Hulu Ke Hilir Nah Ini Adalah Tutorialnya Caranya Pertama Mulailah Dengan Simbol Untuk Pelanggan Pemasok Dan Produksi Untuk Memastikan Gambaran Besar Kemudian Masukkan Persyaratan Pesanan Pelanggan Kemudian Anda Hitung Persyaratan Produksi Harian Lalu Anda Masukkan Persyaratan Pengiriman Keluar Dan Frekuensi Pengiriman Dan Yang terakhir Tentukan Metode Pengiriman Masuk Dan Frekuensi Pengiriman Nah Ini Fase Satu Fase Selanjutnya Tambahkan Angka-angka Proses Mesin Rakit Dan Sebaginya Kemudian Tambahkan Metodokomunikasi Tambahkan Frekuensi Dan Tunjukkan Arah Dengan Tanda Panah Sudah Ini Anda Bajak Sendiri Saya Langsung Contohnya Ini Value Supplier Weekly Order Order Minggunya 2500 Weekly 2500 Mesin Satu Operator Oke Dalam Mesin Potukan 45 Detik Kemudian Di Tiap-tiap Unit Pembuatan Ini Ada Komunikasi Diatur Oleh Supervisor Produksinya Jadi Weekly Produksinya Supervisor Ini 500 Dari Produk Yang Di Order Ini Yang Dibutuhkan Dia Harus Membuat 500 Produk Perhari Terus Mengatur Jadi Pertambahan Nilainya Anda Lihat Disini Supplier Weekly Machine 1, 2, 3 Komponen Komponen Mounting Assembly Test Packaging Sampai Ke Shipping 500 Ini Kebutuhannya 500 Perhari Dia Dikirim 500 Perhari Daily Sampai Kek Customer Ini Pemataan Nilai Volume Stream Mapping Jadi Proses Siapa Saja Yang Terlibat Di Dalam Penambahan Nilai Suatu Produk Yang Dibuat Sedemikian Rupa Yang Bermula Dari Supplement Dari Maksudnya Customer Supplier Supplier Kemudian Sampai Kemampuan Membuatnya Berapa Sampai Menuju Ke Customer Supplier Customer Ingat Tambahkan Jumlah Inventaris Dengan Tanda Ini Inventaris Antara Setiap Langkah Dari Seru Aliran Inventaris 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 Disini Berarti Ada Inventaris 2500 Disini 1500 Dengan Waktu 3 Hari Ini Tambah 2500 Dutupkan Waktu 6 Hari Nah Ini Lama Masining Makingnya 45 Detik 40 Detik 15 Detik Per Pieces Test 20 Detik Packaging 20 Detik Devolustry Mapping Nah Untuk Proses Chat Ini Seperti Ini Ini Misalkan Pembuatan Hamburger Hamburger Assembly Process Made Petty In Storage Ini Time In Minute Distant In Fit Ini Waktu Ini Proses Deskripsi Ini Proses Apa saja Yang Dibuat Proses Apa saja Yang Terlibat Dalam Pembuat Jadi Made Path In Storage Transfer To Brailler Kemudian Brailler Visual Inspection Ini Lihat Ini Operation Lingkaran Ini Tandanya Kegiatan Operasi Tanda Panah Ini Transport Jadi Transfer To Brailler Transport Kita Tarik Sini Kemudian Inspeksi Ini Sebelumnya Kotak Inspection Delay Seperti Ini Delay Kita Lihat Delay Ada Dimana Oh Tidak Ada Delay Oke Kemudian Storage Sekitiga Disini Nah Disini Sudah Ada Nah Jadi kita Bisa Menghitung Value Added Time Sama Dengan Operation Time Bagi Total Time Jadi Waktu yang Dibutuhkan Untuk Menambahkan Nilai Kepada Ban Lantai Ini Ini Adalah Waktu Operasi Dibagi Waktu Total Waktu Operasinya Berapa Ini 2,5 Tambah 20 Bagi 3,15 Ini 0,2 2,5 Tambah 0,2 Per 3,15 Sorry Ya Jadi 85,7 Persen Dapat Dari Mana Ini 3,15 3,15 Oke Lanjut Lanjutnya Service Blueprinting Berfokus pada Interaksi Pelanggan Dan Penyedia Maksudnya Apa sih Jadi Ini Adalah Blueprint Dari Layanan Jadi Pelayanan Yang Kita Kasih Ke Konsumen Itu Ada Aturannya Ada SOP Seperti Apa Yang Harus Dilakukan Nah Untuk Membuat Hal Semacam Itu Service Blueprint Tujuan Ini Harus Ada Kaidah-kaidah Yang Harus Dipegang Yang Pertama Fokusnya Pada Interaksi Pelanggan Dan Penyedia Kemudian Menentukan Tiga Tingkat Interaksi Ya Pertama Setiap Level Memiliki Masalah Management Yang Berbeda Yang Keempat Identifikasi Titik Yang Berpotensi Mengalami Kegagalan Oke Langsung Aje ke Contohnya Tadi Kita Lihat Disini Ada Beberapa Level Ada Tiga Tingkat Interaksi Level Satu Level 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 Tiga Oke Service Blueprint Personal Greeting Salam Salam Dulu Yang Bagian Frontliner Service Greeting Customer Sampai Di Sini Diatur Start Request Dan Sebagainya Ini Namanya Service Blueprint Jadi Ini Tahapan Bagaimana Cara Melayani Konsumen Jadi Itu Harus Diatur Harus Ada Dokumenter Tulisnya Supaya Jika Ada Pegawai Baru Datang Nanti Bisa Berpatokan Pada Service Blueprint Ini Atau Ini Disebut Sebagai SOP Standard Operating Procedure Nah Seringkali Interaksi Dengan Pelanggan Itu Justru Memperlama Proses Pelayanannya Jadi Ada Beberapa Pertimbangan Yang Bisa Dipakai Untuk Mengatasi Hal tersebut Karena Beberapa Interaksi Dengan Pelanggan Tapi Sering Mengaruhi Kinerja Dari Pegawai Semakin Baik Interaksi Ini Ditampung Dalam Desain Proses Semakin Efisien Dan Efektif Prosesnya Kemudian Temukan Kombinasi Biaya Dan Interaksi Pelanggan Yang Tepat Nah Ini 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 Derajat Kostumisasi Apakah Rendah Atau Tinggi Kalau Mass Service Ini Profesional Service Ini Jumlah Buruh Jumlah Buruhnya Apakah Tinggi Atau Rendah Nah Disini Anda Lihat Disini Ada Empat Kotak Mass Service Professional Service 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 Factoring Kalau Misalkan Komersial Banking Low Mass Service Customisasinya Low Komersial Banking Kalau Kita Mau Professional Service Kustomisasinya Tinggi Yang Masuk Ke Private Banking Misalkan Retail Disini Derajat Kustomisasi Barang Yang Diasatkan Ini Low Retail Mass Service Tapi Dia Degree Of Laburnya Juga Tinggi Tapi Dia Kustomisasi Produk Yang Kustomisnya Rendah Kalau Kita Misalkan Mau Ke Bagian Yang Service Factory Fabric Yang Pelayanan Warehouse And Catalog Stores Nah Degree Laburnya Rendah Disini Kemudian Untuk Penerbangan Atau Maskapai Penerbangan Service Factory Degree Degree Laburnya Rendah Jumlah Dari Maksudnya Jumlah Dari Pekerjanya Low Service Process Matrik Layanan Masal Dan Layanan Profesional Memiliki Karakteristik Keterlibatkan Tenaga Kerja Tinggi Fokus Pada SDM Seleksi Pada Pelatihan Sangat Penting Dan Layanan Pribadi Ini Ada Yang Di Kotak Yang Nomor Dua Ini Service Process Matrix Mas Service Dan Proposional Service Service Process Matrix Untuk Pabrik Layanan Dan Bengkel Service Memiliki Karakteristik Otomatisasi Layanan Standar Kemudian Penawaran Penawaran Terbatas Inisitas Tenaga Kerja Yang Rendah Merespon Dengan Baik Untuk Produksi Teknologi Dan Penjatuhan Kontrol Ketar Diberlukan Untuk Mempertahankan Standar Terbatas Perusahaan Yang Menjual Dasar Layanan Sepertanya Service Process Matrix Dikatnya Dengan Pelayanan Pelayanan Produktivitas Pelayanan Disini Ada Cara Meningkatkan Produktivitas Untuk Produk Yang Sifatnya Layanan Yang Pertama Anda Bisa Inspiration Ada Pisah Pisah Pekerjaan Pekerjaan Yang Punya Ketidak Miripan Misalkan Disini Contohnya Pada Customer Suatu Bank Misalkan Mau Buka Akun Baru Atau Mau Ngambil Uang Kan Beda Jadi Bisa Misalkan Kalau Buat Terkening Baru Masuk Customer Service Kalau Ngambil Uang Langsung Hubungin Ke Teller Misalkan Seperti Itu Kalau Self Service Misalkan Di Supermarket Dan Departemen Store Contohnya Ada Post Pond Dan Fokus Nah Ini Banyak Sekali Strategi Yang Bisa Dipakai Untuk Meng-improve Product Vitas Anda Bisa Pelajari Di Sini Kalau Strategi Ada Strategi Namanya Modul Tekniknya Modular Selection Of Service Modular Production Automasi Tentunya Yang Terjadi Di Automatic Teller Machine Jadi Tekniknya Itu Spreading Service That May Land To Some Type Of Automation Jadi Tetap Pelayanan Tapi Yang Melayani Itu Mesin Scheduling Proses Scheduling Biasa Penjadwal Kemudian Proses Training Nah Ini Ada Kaitannya Dengan Teknologi Yang Ada Dalam Sistem Produksi Dan Disini Ada Teknologi Mesin Ada Sistem Identifikasi Otomatis Berbasis AIS Dan RFID Kemudian Pengandalian Proses Ada Sistem Vision Sistem Dan Penggunaan Robot Ada ASRS AGV Dan FMS Disini Nah Disini FMS Itu Menggunakan AGV Dan ASRS Ini Satu Set Ini Fixable Manufacturing System Ditopang Oleh Penggunaan Automated Gadget Vehicle Atau AGV Dan Sistem ASRS Automated Storage And Retrival System Kemudian Ini Masuk Dalam Teknologi Dalam Proses Produksi Juga Adalah Fabrikan Yang Terintegrasi Dengan Komputer Atau CIM Oke Untuk Teknologi Dalam Mesin Sendiri Bisa Menggunakan CNC Dengan Berbagai Macam Kelebihan Disini Jadi Sisi Presisi Productivity Flexibilitas Dan Sebagainya Nah Menggunakan Barcode Untuk Automatic Identification System Kemudian Proses Control Small Ada Banyak Soal Teknologi Sekarang Sudah Sangat Berkembang Bisa Dulu Pake Infrared Sekarang Sudah Menggunakan AI Jadi Tinggal Pake Kamera Set Kemudian Ini Terkait Dengan Inspeksi Anda Perhatikan Disini Untuk Quality Control Bisa Dilihat Menggunakan Inspeksi Pengolahan Citra Digital Menggunakan Kaitannya Dengan Software Disini Kemudian Penggunaan Robot Yang dipakai Di dalam Industri Manufacturing Ini adalah SRS Jadi SRS ini Sistem Penyimpanan Atau Gudang Tapi Dilengkapi Dengan Teknologi Yang Dia bisa Mengambil Dan Mengantarkan Barang-barang Sesuai Dengan Tempat Atau Kodifikasi Atau Koding Yang dibuat Jadi SRS Bisa Dipakai Dalam Suatu Sistem Flexible Manufacturing System Atau FMS Nah Ini AGV Automatic Guided Vehicle Nah Disini Kendaraan Yang digunakan Untuk Proses Transportasi Di Dalam Pabrik Jadi Kendaraan Ini Berjalan Otomatis Sesuai Program Yang Kita Berikan Pabrik Pabrik Seperti Tesla Dan Pabrik Mobil Yang Udah Modern Bisa Pakai AGV Festo Juga Pakai AGV Nah Ini Ini Karakter Itu FMS Itu Komputer Itu Mengontrol Workstation Dan Material Handling Jadi Lebih Flexible Dan Lebih Ekonomis Oke Kemudian Ini Ini CIM Atau Computer Integrated Manufacturing CIM Nah Disini Oke Oke Jadi Management Memutuskan Untuk Membuat Satu Produk Kemudian Disini Engineer Moleh Mendesain Menggunakan Software CAD Kemudian Memanufaktur Benar Kemudian Kegiatan Manufacturing Dan Sebagainya Nah Ini Semua Dipantau Oleh Komputer Sehingga Komputer Bisa Memprediksi Atau Memastikan Bahkan Kapan produk ini Akan Selesai Diproduksi Jadi Suatu Sistem Yang Terintegrasi Dengan Pemantauan Komputer Dan Penggunaan Flexible Manufacturing System Disini Nah Itu Adalah CIM Atau Computer Integrated Manufacturing Oke Jadi Ini Adalah Contoh Teknologi Yang Dipakai Dalam Suatu Bidang Pelayanan Bisa Lihat Listnya Disini Mungkin Anda Bisa Identifikasi Saat Ini Sudah Lebih Banyak Perkembangannya Bahkan Di Bidang Transportasi Misalkan Ada Automatic Ini Ada GPS Directed Navigation System Wifi Kemudian Di Bidang Airline Satu Penerbangan Sekarang Sudah Tidak Pakai Tiket Lagi Tapi Sudah Pakai Online Dan Sebagainya Jadi Ini Sudah Semakin Berkembang Jadi Anda Bisa Mengidentifikasi Jauh Lebih Banyak Nah Ini Untuk Pertimbangan Untuk Redesign Suatu Proses Jadi Kita Kalau Bicara Mengenai Redesign Suatu Proses Maka Tuju Tujuannya Untuk Meningkatkan Efisiensi Kemudian Kita Juga Harus Pikirkan Bagaimana Improvement Yang Terjadi Apakah Ini Naik Efisiensinya Atau Tidak Ataukah Menurunkan Efisiensi Apakah Ini Akan Menaikkan Profit Perusahaan Atau Tidak Jadi Sebelum Redesign Proses Sebenarnya Kita Pikirkan Dulu Aspek Aspek Yang Sudah Kita Bahas Tadi Kaitannya Dengan Perkembangan Efisiensi Kemudian Juga Permintaan Barang Apakah Akan Naik Atau Stagnan Kalau Misalkan Stagnan Bahkan Turun Lebih Baik Prosesnya Tidak Perlu Diubah Mungkin Ada Hal Lain Yang Menjadi Permasalahan Sehingga Efisiensi Perusahaan Rendah Oke Jadi Demikian Untuk Materi Proses Desain Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya